Intro 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 Nah, kalau kita bicara reproduksi menghasilkan regenerasi baru maka yang menarik adalah kita menghasilkan apa? Nah, kalau pertanyaan tadi kenapa penting saya melihat begini bahwa di dalam konteks pelayanan visa di siswa ataupun mahasiswa atau pelayanan kampus dan sekolah kita bukan bicara menghasilkan pemimpin atau orang yang melanjutkan kegiatan tapi kita menghasilkan pemimpin atau orang yang melanjutkan visi jadi kalau bicara regenerasi bicara reproduksi kita menghasilkan orang yang persis atau bahkan melampaui daripada kita yang sudah punya visi dan dia harus punya visi yang sama dan bahkan mungkin visinya lebih luas lebih besar lagi kenapa penting mengerjakan regenerasi pertama juga setiap kita sebagai pemimpin atau para pemimpin harus menyadari bahwa masa kepimpinan dia itu terbatas masa kepimpinan itu terbatas sedangkan visi itu terus harus diberitakan atau harus terus disampaikan ya betapa pentingnya regenerasi itu saya menarik agak jauh dulu kalau bicara firman Tuhan kita bicara kondisi dan situasi manusia yang semua berdosa begitu ya kalau bicara firman Tuhan jiwa-jiwa itu perlu dibawa kepada Kristus membawa manusia-manusia yang berdosa termasuk diri kita begitu ya untuk dipulihkan gitu jadi ini nih pertama gitu yang kedua itu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 itu itu bicara mempercayakan mempercayakan apa nah mempercayakan kalau dalam konteks itu bicara mempercayakan Injil begitu kan ya yang sudah dipercayakan kepada Timotius nah kalau konteks yang kita lebih luas sekarang kita mempercayai visi visi apa menghadirkan manusia-manusia baru untuk kemudian menjadi pemimpin calon-calon pemimpin kalau di dalam konteks intelektual kita menghadirkan mereka menjadi orang-orang yang kemudian menjadi berkat bagi seluruh bangsa gitu Yusua sudah memimpin Yusua begitu baik dan bagusnya dipersiapkan semua dengan baik tapi sayangnya kita lihat disini bahwa Yusua lupa mempersiapkan pemimpin berikutnya sehingga setelah masa Yusua itu yang muncul bukan pemimpin nasional tapi yang muncul adalah hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin lokal ini tadi saya mau katakan masalah kalau tidak mengingat waktu tidak melihat bahwa waktu itu terbatas maka kalau tidak mengerjakan regenerasi akan habis gitu nah ketika Musa memimpin akan Yusua dia mempersiapkan di dalam masa waktu yang ada nah disitu kita lihat bahwa penting untuk mengerjakan dan dasar Alkitab pun jelas gitu ya belum lagi kalau kita lihat di perjanjian baru juga kalau kita lihat Yesus Yesus mau mempercayakan akan injil kerajaan Allah Yesus juga dikatakan disitu bahwa dia pelayanan dia 3 tahun berarti ada batas waktu di dalam ketika Yesus berada di dunia sehingga perlu juga mempersiapkan orang ya disini Yesus mempersiapkan 12 murid yang ada untuk bisa memberitakan atau terus meneruskan berita injil yang ada yang dipersiapkan itu untuk meneruskan visi yang ada adalah orang-orang yang berkualitas ada orang-orang yang dipersiapkan dengan maksimal nah itu sebabnya kenapa proses pembinaan itu perlu kita buat semikian rupa supaya mempercayakan itu secara utuh dan persiapannya itu betul-betul matang gitu jadi bukan hanya sekedar nanti mau jadi pengurus atau nanti mau disiapkan untuk jadi pengganti kemudian ya sudah diserahkan saja enggak ada hal-hal yang perlu dimiliki atau diperlengkapi kepada mereka yang mau menggantikan jadi memang ketika kita mau meregenerasi gitu ya melakukan regenerasi itu bukan berarti cuma sekedar yang penting ini ya tadi ya di awal ini bukan cuma sekedar kejahatan tetapi ini sudah mempercayakan satu visi besar sehingga tidak bisa dengan sembarangan ataupun juga ala kadarnya atau apa adanya enggak, enggak bisa kita dibukakan visi oleh Tuhan untuk digerakkan kemudian kita mengerjakannya maka sejak itu kita juga harus menyiapkan orang yang kemudian akan melanjutkan apa yang Tuhan percayakan itu kapan Musa menyiapkan Yosua? sejak Musa ketika dia dibukakan visi oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dan Yosua hadir di situ ya sejak itu Yosua dipersiapkan nah kita kapan waktu kita ditangkap Tuhan kemudian kita dibukakan visi besar dari Tuhan ya sejak saat itu kita harus mulai sudah mendoakan dan menyiapkan orang yang akan melanjutkan kapan dimulai ya waktu Tuhan membukakan jadi kalau saya mengatakan regenerasi ini seperti mengatakan regenerasi ini inisiatif daripada ala sebenarnya jadi ala sendiri yang menggerakkan hati kita nah jadi kalau bilang kapan waktunya saya pikir ya ketika Tuhan sudah menggerakkan hati kita ini loh anak yang tepat memlanjutkan lakukan jadi tidak bisa patokan waktu hari ini satu minggu dua minggu tapi di dalam waktu sebagai seorang pemimpin harusnya ada kepekaan rohani mendengarkan suara Tuhan melihat maksud Tuhan untuk layanan yang sedang dikerjakan kalau konteks pengurusan kali ya nah kalau bicara disitu mungkin secara teknis bisa dikatakan ya sejak kamu dipilih jadi pengurus begitu kamu mau jadi pengurus ya sejak saat itu kamu harus menyiapkan orang yang akan menggantikan kepengurusan itu gitu jadi pergantian menggantikan atau mempersiapkan orang itu bukan saat ketika satu bulan lagi mau jadi mau ganti kemudian baru disiapkan gitu nah itu terlambat saat ini strategi yang paling tepat sih untuk mengerjakan proses regenerasi ini bagi saya yang paling tepat ya di pemuridan dengan kita memuridkan dan di dalam KTB itu sebenarnya itu akan tanpa terasa gitu ya atau terasadari kita sedang mergenerasi misalkan aja ketika kita di dalam satu pemuridan di dalam KTB itu ya kita mulai dengan cara memimpin oke kalian mulai memimpin itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan jadi ketika dalam KTB bukan cuma PKTB yang pimpin tapi AKTB terlibat itu kita sedang mempersiapkan regenerasi yang ada ada empat empat hal yang menjadi penting untuk melihat dan mempersiapkan siapa yang harus kita persiapkan pertama masalah spiritualitasnya yang pasti itu ya bagaimana dia hidupnya menjadi seorang murid dan sebagainya ya bicara tentang bagaimana hidup rohaninya bagaimana relasinya dengan Tuhan dengan sesama gitu nah yang kedua memang tentang visinya dan kemudian bagaimana dia memahami misi yang harus dia kerjakan nah itu yang sedang disiapkan gitu terus yang ketiga masalah komitmennya ya bagaimana dia kemudian di dalam konteks sekarang dia mengerjakan apakah dia sungguh-sungguh komitmen bertanggung jawab nah kemudian bagian terakhir tanggung jawabnya ketika dia serahkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dipercayakan kepada dia untuk dikerjakan apakah dia kemudian mengerjakannya dengan baik dengan bertanggung jawab saya tambahkan satu yaitu karakter passion ya sejauh mana sih dia rindu benar-benar untuk mengerjakan pelayanan ini karena kalau ya tadi berkaitan komitmen gitu ya tapi saya lebih kepada hati dia yang mau dia beri atau dia serahkan untuk mengerjakan pelayanan ini kita perlu waktu yang lebih panjang kalau memang membutuhkan waktu yang lebih panjang maka kepengurusannya dipanjangin dikit maka kita perlu waktu cukup untuk menyiapkan lebih jauh orang-orangnya kalau sudah siap dan sudah disiapkan sebelumnya itu gak jadi masalah sebenarnya tapi kalau belum maka itu yang pertama yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan oleh kepengurusan zaman sekarang yang sekarang ada masuk di dalam masa peralihan situasi yang berbeda yang semua orang sebenarnya sedang mencoba maka itu perlu memikirkan itu ya apakah memang perlu ditambahkan mungkin ditambahkan 2-3 bulan di perpanjang kepengurusan atau pelayanan tidak ada jadi masalah kan siapa yang melayani nah mereka juga tetap terlibat bisa dilibatkan dan bisa tetap mengerjakan begitu hanya ini konteks organisasinya kan karena begini kebiasaan yang terjadi setelah diserahkan yang lama ini hilang yang lama ini sudah rasanya terbebaskan dan merdeka begitu nah ini bicara visi atau bicara kemerdekaan diri begitu kan yang kedua kalau memang mau menyiapkan di dalam konteks sekarang mau gak mau kita kembali menegaskan visi dan misinya dari kegerakan yang kita bangun karena sudah terlalu banyak pelayanan yang jadi monumen aja karena apa yang diwariskan itu aktivitasnya nah itu sebabnya kepengurusan akhirnya ketika dia menjabat mulai jalan itu mulai stres mulai tekanan tinggi mulai ini ya karena apa dia tidak punya visi yang sangat kuat untuk berani dan siap dengan kerelaan memberi dirinya begitu yang ketiga mungkin yang perlu disiapkan yaitu pemahamannya terhadap jabatan jadi orang yang sudah mau dipercayakan ini dia perlu dibukakan lagi konteks daripada organisasi pelayanan itu karena kan agak sedikit beda organisasi di dalam konteks perusahaan atau organisasi yang di luar daripada pelayanan agak sedikit beda pola dan cara kerjanya ini kepada orang yang sudah menangkap visi dengan kuat karena memang organisasi itu menjadi alat untuk efektivitas pelayanan bukan tujuannya tapi alat untuk pelayanan untuk mengembangkan pelayanan maka dia perlu pemahaman itu supaya dia dengan sangat terela ketika dia menjadi pengurus nanti memegang sebuah jabatan maka dia akan mengerjakan dengan sangat tekun sangat bertanggung jawab sangat komitmen sangat mengaturnya dengan baik dan sebagainya ada hal juga yang perlu kita jadikan perhatian adalah bagaimana kita terus membimbing dia jadi terus menemani dia terus mengarahkan dia termasuk spiritualitasnya terus juga dibangun ya itu dengan cara sel lagi kelompok sel ini jadi dari kelompok sel yang aku bimbing ini memang ada senior-seniornya yang mereka punya adik-adik atau berarti ring 2-nya saya gitu ya cucu ya yang akan dipersiapkan jadi adik-adik yang saya sedang bina ini ini saya bicara konteks di TPS yang saat ini sedang dilakukan di Kepang gitu ya jadi adik-adik TPS senior yang saya sedang KTB-kan ini kan rutin di dalam pertemuan KTB maka di dalam doa-doa kami pun juga mempersiapkan untuk regenerasi jadi mereka adik-adik mereka ini yang akan melanjutkan jadi dari kepada mereka kalau saya membagikan kita harus mempersiapkan mengajak mereka lalu adik-adik KTB yang saya bimbing ini mereka mengajak adik-adik KTB-nya jadi kompok sel ini betul-betul bagi saya menjadi salah satu sarana yang sangat efektif lagi kembali untuk memobolisasi untuk mereka bisa kita bisa mempersiapkan regenerasi berikutnya gimana menarik orang yang di bidang olahraga untuk ikut dengan kita kita sudah ada di situ lebih bagus jadi dekati buka diri saya selalu memulai dengan membuka diri jangan pernah langsung defend wah dia ini tidak rohani saya rohani tidak saya selalu melihat bahwa kami sama kita sama kita sama-sama manusia berdosa kita butuh Tuhan bagaimana mendekati atau menjaga emang bagi saya yang bisa menjaga mereka cuma Tuhan ya itu sebabnya saya selalu pendekatannya juga mendoakan dan yang dilakukan meminta pokok doa daripada adik-adik kalau mau menghadirkan orang atau menyiapkan orang untuk menggantikan atau menggader orang di dalam konteks dimanapun sebenarnya salah satunya olahraga juga maka untuk kalau sekarang tidak ada sudah tidak bisa tiba-tiba gitu nah mulailah saja memuridkan orang yang memang di dalam konteks itu misalnya muridkanlah mereka yang memang bersama-sama berolahraga di dalam bidang itu nah yang kedua yang secara praktis yang biasa saya lakukan kalau saya sedang menyiapkan orang itu biasanya saya bukan hanya kalau mau dibilang olahraga gitu bukan hanya sekedar olahraga sama-sama kemudian selesai pulang satu saat kemudian kita minta dia yang ngurusin gitu sudah tidak bisa begitu jadi waktu olahraga ya olahraga gitu kan mungkin kan main futsal atau main bola sambil ngobrol dan sebagainya maka waktu selesai olahraga atau sebelumnya atau di luar dari jam olahraga bersama itu ya kita hadirlah bersamalah gitu nah ini tentunya konteksnya di luar konteks pandemi ya kalau pandemi kita bisa pakai media yang lain gitu makan bersama saja begitu nah waktu makan bersama disitulah di dalam ketidak sengajaan obrolan-obrolan dan perbincangan-perbincangan itu perbincangan berbagi visi berbagi hidup yang tanpa disengaja tetapi itu mengalir jadi kita bukan berbincang sesuatu yang kemana-mana tanpa ada arah gitu ya tetapi kita muati dengan visi kita kita bagikan disitu ya yang ketiga begini berdoa ya kalau memang itu panggilan Tuhan dalam hidupnya kuasa roh kudus akan mengubahkan nah disitu kita kuat-kuat doa kan kuatan ini kan untekunan di dalam berdoa kalau memang Tuhan panggil dia dia akan dibukakan kalau tidak maka kita melihat bahwa mungkin kita perlu mempersiapkan orang yang lain nah pembimbingan itu itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk supaya dia betul-betul bisa mandiri baru kita bisa lepas lepas artinya kita udah terbebas di dalam konteks ini ya mendampingi yang langsung tetapi walaupun kita tetap memberikan nasihat arahan dan sebagainya itu kan itu gak akan pernah kita lepas disitu tetapi di dalam awal-awal dan juga khususnya sebelum dia menjabat karena gini banyak banyak orang yang merasa bahwa dia hanya diberikan jabatan dilimpahkan beban aktivitas yang kemudian dia pekerjakan sendiri gitu padahal dia sedang juga akan berhadapan dengan berbagai macam jenis jenis orang diantara teman-teman yang sepelayanan kan berbagai karakter itu dia akan berhadapan dengan berbagai macam itu kalau rohaninya kedewasanya kurang siap maka dia akan benturan nanti nah inilah peran kita untuk terus menemani supaya dia di tengah-tengah pergumulan dia kita hadir dia bisa berkeluh kesah dia bisa ini bisa berbincang nah kita mendengarkan dan kita mungkin memberikan nasihat-nasihat tertentu untuk menolong mungkin selama kepemimpinan kita kita hanya memunculkan duka cita mereka hanya melihat satu sisi kita gak bisa hilangkan sisi ini sisi beban sisi pergumulan sisi hal yang sulit yang mungkin harus mengorbankan banyak waktu bahkan mungkin banyak uang tetapi kan di dalam konteks melayani bukan hanya itu kenapa kita tidak pernah menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan bagaimana Tuhan itu memberikan suka cita di dalam konteks hal yang suka cita yang bukan just money tetapi hal-hal yang bisa membuat kita makin bergairah makin semangat makin mencintai Tuhan makin melihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita dan sebagainya begitu itu itu yang yang pertama yang kedua mungkin yang kita limpahkan itu hanya jabatannya bukan visinya maka dia akan menolak dengan sangat halus sampai kasar bahwa saya mungkin tidak kompeten di dalamnya saya mungkin tidak mampu saya terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan jadi 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 kita hanya memberikan beban jabatan dan beban aktivitas tapi kita tidak membukakan visi itu tadi kepemimpinan itu berhasil jika kepemimpinan berikutnya itu berhasil jadi aku bisa dikatakan pemimpin yang berhasil kalau adik-adik yang kepimpin itu pemimpin berikutnya berhasil gitu ya jadi kalau aku melihat tadi dikatakan bahwa orang sampai tidak tertarik dengan kepemimpinan ini berarti kepemimpinan sebelumnya yang dikatakan tidak berhasil bukan yang sekarang sedang berlangsung ini karena berarti ya tadi ya bisa jadi pemimpin yang dulu tadi seperti Koriki sampaikan bukan meninggalkan warisan sukacita tapi meninggalkan warisan dukacita saja dengan beban sekian banyak sehingga pemimpin yang menjalankan sekarang ini di dalam pemikiran dia bisa jadi dia mencontoh yang sebelumnya sehingga sampai di akhirnya tidak tahu lagi dan tidak mau lagi untuk mempersiapkan regenerasi ataupun juga mereproduksi orang supaya jadi pemimpin kita sedang menyiapkan orang yang akan meneruskan visi ini dan meneruskan berita injil ini jadi itu yang harusnya kita persiapkan sehingga dengan apa namanya kriteria yang ada spiritualitas semua yang matang itu kita mempersiapkan nah kalau sampai itu terjadi dan itu ada di dalam pelayanan maka betul-betul harus ada yang mengingatkan kita mengingatkan kembali lagi entah itu kakak rohaninya atau yang lebih senior atau mentornya nah ini perlu ada apa namanya proses untuk mentoring lagi dan coaching lagi untuk mengingatkan bahwa dia pun juga dapat dikatakan pemimpin yang berhasil jika dia bisa menyiapkan pemimpin berhutang terhadap generasi ini dan juga generasi ke depan kalau sekarang ini kamu sudah dilayani oleh orang-orang ini maka generasi berikut sampai akan melayani kan tidak mungkin bahwa apa namanya pelayanan ini akan terus berdiam saya seringkali juga memakai istilah dengan di dalam pelayanan saya katakan Tuhan bisa saja memakai batu kayu untuk terus memberitakan injilnya atau mengerjakan pelayanan tetapi ketika kamu dipercayakan untuk menjadi rekan sekerjanya itu anubrah yang pertama kalau Kak Bia tadi menggunakan ayat untuk menegur dan mengingat dan kalau saya menggunakan ayat untuk mempertaruhkan iman saya ya kita berdoa minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan kan yang memang akan menyediakan ya disitulah pertaruhan iman kita untuk mendoakan supaya Tuhan sendiri yang menghadirkan orang-orang yang bisa meneruskan kepemimpinan kita atau meneruskan pelayanan kita kedua mungkin secara praktisnya kalau memungkinkan saya gak tahu konteks kota konteks pelayanan konteks tempat ininya ya modelnya seperti apa tetapi paling tidak begini di antara sekian orang itu ya kita pilih ya kita pilih satu dua orang mungkin atau beberapa orang yang paling tidak dia punya rohani yang cukup baik ya yang baik untuk bisa melanjutkan pelayanan itu nah kemudian kita perlu sediakan waktu intensif lebih banyak kepada orang-orang tersebut begitu nah di dalam menyediakan waktu kepada orang-orang ini kita jangan menggurui atau jangan melimpahkan jadi maksudnya jangan ayo kamu harus melayani kamu harus enggak itu tadi kembali kepada berbagilah visimu berbagilah hidupmu berbagilah bebanmu dan berbagilah panggilan Tuhan di dalam dirimu supaya mereka itu memahami dan membuka dan kemudian menggumurkan sendiri panggilan mereka dengan Tuhan yang ketiga mau tidak mau kita menantang diri kita sendiri tapi kalau begitu tadi dibilang sudah selesai kuliah atau sudah selesai apa itu ya tapi kalau masih ada di kota itu mungkin kita perlu menambahkan waktu sedikit komitmen untuk tidak kemana-mana tapi kalau memang harus kuliah keluar mungkin itu tidak memungkinkan gitu ya tetapi kita bisa mendoakan ya kita tantang diri kita seperti saya ini aku itu selesai aku ya kita lanjutkan dulu ke pemimpinan itu atau proses pelayanan itu sambil menyiapkan orang-orang yang akan melanjutkan memang kota kecil terkadang kampus cuma satu seperti itu yang saya lakukan juga di dalam pelayanan di dalam pelayanan siswa konteksnya ya ketika membina adik-adik siswa memasuki kelas 12 ya kelas 11 saya sudah mengajak mereka untuk menggumulkan kuliah tempat kuliah dan juga fakultas jadi di dalam kelas 11 itu sudah mengajak mereka untuk mendoakan lalu disitu juga saya menantang mereka jadi di kelas 11 itu saya sudah menantang mereka setelah ini kalau kamu lanjut kuliah kamu akan melanjutkan melakukan pelayanan di mana di siswa kah atau di mahasiswa kalau dia mengatakan di siswa jujur ini agak sedikit memaksa gitu ya kalau kamu melanjutkan di siswa saya katakan bisa enggak untuk menggumulkan kampus yang ada di kota jadi kota saya di kupang saya minta mereka untuk menggumulkan yang ada di kupang jadi mendoakan untuk kampusnya di kupang lalu mereka akan mendoakan di dalam proses itu sampai nanti yang sekarang adik-adik yang saya sedang bina ini masuk di kelas 12 ini jadi saya akan menanyakan kepada mereka jadi dari sekian saya selalu menggunakan gini ya di dalam pelayanan KTB yang saya lakukan dalam siswa ya kalau 6 yang saya bina saya rindu ada 3 atau 2 yang kembali ke siswa yang lainnya kembali dilanjutkan di mahasiswa kalau dia ada yang lanjut keluar maka kalau dia lanjut keluar kota kupang atau keluar NTT maka dia disana di pelayanan mahasiswa mereka belajar untuk memperbarukan iman mereka dan waktu mereka mendoakan itu pastinya nanti akan berbenturan dengan orang tua nah ketika mereka berbenturan dengan orang tua disini kita doakan kalau pengalaman yang lalu-lalu akhirnya di dalam pergumulan-pergumulan itu mereka menjawab untuk tetap di kupang terus mengerjakan pelayanan dan disitulah saya boleh melihat pekerja di dalam pelayanan siswa di kupang dengan TPS yang banyak karena setiap KTB wajib menyumbang kayak istilah wajib ada satu atau dua adiknya yang sudah digumulkan diajak untuk serius memikirkan pelayanan jadi kalau di siswa sudah dari kelas 11 itu sudah diajak untuk mendoakan secara serius tempat kuliah fakultas maupun juga tempat pelayanan salah seorang tokoh pelayanan mahasiswa dari Amerika Latin Samuel Escobar ini zamannya udah ama ya dia mengatakan begini salah satu bahaya bagi pelayanan mahasiswa seperti juga halnya bagi berbagai jenis pelayanan Kristen yang lain adalah bahwa pelayanan ini bisa menjadi institusi yang kehilangan visinya dan generasi-generasi berikutnya melanjutkan berbagai aktivitas tapi tanpa jiwa dari kegerakan tersebut ada nama ada dukungan finansial ada program tetapi mereka tidak dikuasai oleh visi yang sama seperti yang dimiliki para pendahulunya mereka hanya memelihara tradisi dikendalikan oleh kelemahan daripada oleh pimpinan dan dorongan roh kudus akhirnya timbul kekecewaan kehilangan motivasi dan gerakan tersebut menghadapi krisis atau bahkan lebih buruk lagi menjadi punah jadi teman-teman kalau kita sudah mengalami situasi yang tidak nyaman atau sesuatu yang diwariskan kepada kita tidak pada harapannya atau tidak yang seperti yang idealnya maka saat ini adalah saat yang tepat untuk kita memutus mata rantai hal yang keliru itu begitu ya keliru yang kurang pas kalau saya selalu membahasakannya jangan mewariskan dosa kesalahan atau hal-hal yang kurang pas kepada generasi yang selanjutnya maka disinilah pengorbanan kita letak dimana kita harus berjuang harus sungguh-sungguh harus serius membangun kembali pelayanan itu yang berangkat dari visi yang kemudian kita teruskan kepada generasi kita yang selanjutnya jadi jangan teruskan yang tidak pas tapi kemudian kita menghancurkan generasi yang akan datang ya dari ada dua ayat di dalam Roma Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14 tadi yang sudah sempat saya sebutkan disini dikatakan aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani maupun kepada orang terpelajar baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar dan satu lagi di Roma pasal 10 ayat yang ke-14 tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada dia bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika tidak ada mendengar tentang dia dan seterusnya kenapa saya mengutip ayat ini saya mengatakan dengan ayat ini sebenarnya menolong kita untuk melihat betapa pentingnya proses regenerasi kita sudah pernah dilayani oleh senior-senior kita oleh kakak-kakak kita oleh kakak-kakak rohani yang memberikan hidup mereka untuk kita dan juga akhirnya kita boleh ada seperti ini kita bisa dipersiapkan jadi pemimpin maka mari kita juga menyiapkan generasi berikutnya maka kalau kita mengatakan banyak orang ataupun siswa-mahasiswa mendengarkan injil Tuhan tidak akan mungkin bisa begitu saja karena itu ketika kita dilibatkan di dalam pelayanan untuk menjadi seorang pemimpin maka kita harusnya bersyukur karena disitulah Tuhan memakai kita untuk terus memberisakan akan injilnya jadi bagi saya regenerasi atau regenerasi itu adalah inisiatif daripada Allah sendiri yang memanggil siapa saja yang dipercayakan visi itu untuk kita bagikan kepada generasi berikutnya ini bisa berjalan dengan baik kalau kita memiliki 3K kerjasama kerendak komitmen dan juga kerendak hati kerjasama jangan melihat senior sebagai saingan dan kita melihat bahwa diri kita lemah karena kita junior tidak tapi kita melihat bahwa mereka yang sudah membimbing kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan kita pun demikian bentuklah generasi berikutnya menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan itu yang mungkin bisa disampaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati